Selamat datang di channel Contract Reversal Honor Pada video kali ini saya akan membahas mengenai lampiran 1A dari Permen PUPR nomor 6 tahun 2021 Nah ini biasanya dicari orang yang ingin bertanya mengenai KBLI Nah KBLI dan subklasifikasi juga Sebelumnya jika kalian mengikuti konten dari channel ini bisa kalian tulis konten seperti apa yang kalian ikuti Dan mungkin kalau ada request bisa tulis di kolom komentar Nah sekarang saya akan mulai Nah jadi dari KBLI dulu KBLI itu apa? KBLI itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Jangan tanya ke saya kemana U nya Tapi ya itu disingkatnya KBLI Jadi ini sebenarnya KBLI ini dalam bentuk penomoran 5 digit seperti ini 41011 Ini contohnya Nah ini KBLI ini digunakan untuk apa sih sebenarnya? Jadi dia ini untuk membedakan jenis pekerjaan yang termasuk dalam lingkup jasa konstruksi Jadi jasa konstruksi sendiri sebenarnya ada jenis-jenisnya ya Ada pekerjaan konstruksi Ada pekerjaan konstruksi terintegrasi sama jasa konsultansi konstruksi Nah pekerjaan konstruksi atau bisa dibilang kontraktor Pekerjaan konstruksi terintegrasi itu kontraktor integrasi yang include design Sedangkan konsultan ya yang melakukan design atau pengawasan Nah ini Kita akan lihat Gimana sih cara bacanya dari Permain PUPR nomor 6 tahun 2021 ini? Karena kontraktor yang lagi mengajukan sertifikat badan usaha pasti memerlukan ini Jadi setiap sertifikat badan usaha itu per subklasifikasinya Jadi KBLI ini nanti akan dibagi menjadi subklasifikasi lagi Itu lingkup yang lebih kecil dari KBLI Nah jadi untuk mendapatkan perizinan berusaha Yang merupakan nomor induk berusaha dan sertifikat standar Itu dibutuhkan sertifikat badan usaha Yang setiap sertifikat badan usaha memerlukan KBLI seperti ini Nah kita akan lihat contohnya Ini KBLI 41011 itu adalah konstruksi gedung hunian Nah jadi singkat lagi Bangunan Di dalam jasa konstruksi ini ya Ada bangunan gedung sama bangunan sipil Bangunan gedung itu ya bisa dibilang yang gedung seperti Gedung itu gak harus high rise ya Jadi yang bangunan-bangunan itu yang ada orangnya di dalamnya Sedangkan bangunan sipil itu infrastruktur penunjang Jadi seperti itu istilahnya ya Supaya tidak bingung Nah ini KBLI 41011 Konstruksi gedung hunian Langsung ada subklasifikasinya BG 001 Bangunan gedung 001 Ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran Dan atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian Seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan perusahaan real estate Dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan Dan renovasi gedung hunian Nah ini pekerjaan konstruksi ya Tadi jenis usahanya Ya ini umum Jadi ada pekerjaan konstruksi ini Ada yang bersifat umum dan yang bersifat spesialis Ini yang bersifat umum Tingkat resiko menengah tinggi Nah ini teorinya akan kembali ke perizinan perusahaan berbasis resiko ya Dan selain subklasifikasi BG 001 Ini untuk kontraktor Ada juga lingkup untuk kontraktor integrasi Ini GT 001 Sebenarnya sama deskripsinya Jadi segi deskripsi ini sama Namun perlu dilihat ini jenis pekerjaan konstruksi terintegrasi Resikonya pun juga sama Nah sekarang kita akan lihat penggolongan usaha ya Ini BG 001 Pelaku usahanya BUJKN Itu Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional Yang di dalam negeri Bisa kecil Menengah besar Untuk BG 001 Sedangkan penanaman modal asing itu besar Kantor perwakilan Juga besar Selanjutnya kita akan lihat ke GT 001 ya GT 001 ini semua harus besar Yang membedakan di BUJKN nya harus besar Kenapa? Karena untuk mengambil subklasifikasi integrasi Itu harus kualifikasinya besar Jadi gak bisa kontraktor baru dibikin Yang kualifikasi kecil langsung ambil ini gak bisa Jadi mulai dulu dari kontraktor Nah jadi seperti itu Ini persyaratan khusus usaha ya Jadi ini akan berkaitan juga dengan PP No. 5 tahun 2021 Pasal 85 sampai 95 Ini mulai konstruksi, ini mulai pasal 85an ya Bisa dilihat Ada penjualan tahunan Nah disini ada penjualan tahunan Oke ada terus Ada juga kemampuan keuangan Dari total ekuitas Nah jadi ini sebenarnya syarat-syarat untuk mendapatkan SBU ya Terus ada juga tenaga kerja konstruksi Ini juga wajib sekarang ya Kemampuan dalam penyediaan peralatan Peralatan juga harus tercatat Nah ini ada istilah lagi LSBU LSBU adalah lembaga sertifikasi badan usaha Itu nanti yang akan menerbitkan sertifikat badan usaha Yang melakukan penilaian Jadi layak atau enggak Kalau misalkan layak maka akan keluar Nah seperti inilah ini LSBU Selanjutnya ada sarana ya Ini peralatan Ini dari pasal 95 PP 5 ya Bisa dilihat BG001 Kalau kualifikasi kecil Peralatan utamanya ini Concrete mixer Tamping rammer Fibro hammer Dan ingat Peralatan ini Harus tercatat ya Harus tercatat Ini untuk jumlahnya Kalian bisa lihat aturannya Minimal berapa untuk kecil Untuk menengah besar Jumlahnya berapa Tapi ini pilihan-pilihan yang tersedia Menengah dan besar Lebih banyak Ini untuk yang GT001 Oke Nah ini struktur organisasi SDM dan SDMnya Jadi ada PJBU Ini biasa kepalanya Paling tinggi ini Biasa direktur Biasanya Terus ada PJTBU Penanggung jawab teknis Ini harus ada SKKnya Ada syaratnya Jenjang segala macem Dan juga ada yang lebih Ada yang dibawahnya lagi Yaitu PJSKBU Subklasifikasi badan usaha Jadi ada teknis Subklasifikasi Oke Jadi ini harus Mengikuti ya Syaratnya Jadi gak sembarang Keahlian Tapi nanti ada nih Seperti ini BG001 Bidang keahlian PJT dulu PJTBU ya Harus klasifikasi sipil Atau arsitektur Dan subklasifikasinya gedung Atau arsitektural Atau memiliki ASEAN architect Atau ASEAN Chartered Professional Engineer Jadi klasifikasi Dan subklasifikasinya Bisa milih Dari sini Atau yang punya Sertifikat ASEAN ini Nah nanti di SKKnya Kan ada tulisan Klasifikasinya apa Subklasifikasinya apa Jadi jelas dari situ Kemudian juga sama Untuk PJSKBU Itu juga sama Ada klasifikasi Dan subklasifikasinya Ini yang GT ya Integration Terus persyaratannya Ini adalah SBU konstruksi Jadi lagi-lagi Ini dibuat Buat SBU ya SBU digunakan Untuk mendapat Sertifikat standar Kemudian ada juga SKKnya Untuk PJT Dan PJSKBU Tadi Oke ini Kesesuaian Penilaian Kesesuaian Ini bisa dilihat Ada referensi Referensi lain lagi Kalau misalkan KP seperti apa Kantor panggilan Kalau PMA Seperti apa Ini ada juga Untuk pengawasan Rutin dan Insidental Oke dan Itu seperti itu Itu contohnya Dari salah satu KBLI Ini Part 1.0.12 Gedung perkantoran Dan kita juga Bisa ngelihat lagi Ke bawah ya Misalkan kita lihat Contoh yang lain Kita lihat Contoh yang lain Ini yang bangunan sipil Kalau mau lihat Oke Ini salah satu contoh Dari bangunan sipil ya Kita akan lihat Bangunan sipilnya Seperti apa sih Konstruksi bangunan sipil Minyak dan gas bumi Menjakup usaha Pembangunan Pemeliharan Pemukaran Atau bangunan kembali Bangunan sipil Kegiatan usaha Hulu dan hilir Minyak dan gas Jadi ini infrastruktur ya Ada BS013 Ada ST006 Jadi ini untuk kontraktor Ini untuk kontraktor integrasinya Kurang lebih sama Seperti ini ya Nah tapi ada yang menarik Dari sini Bahwa BUJKNnya Tidak bisa kecil Jadi ada beberapa Subklasifikasi Yang perlu dilihat Dari sini Kalau Ini nih Nggak bisa kecil Minimal menengah Kalau integrasi Pasti besar semua Nah itu Contoh yang berbeda ya Kemudian ini kurang lebih Juga sama Ada jenis-jenis peralatannya juga Yang bisa Di Apa Pakai ya Dan syaratnya juga sama PJ Ada PJBU PJTBU Sama PJSKBU Nah Mungkin dari sini Yang beda adalah Bidang kahliannya Kalau tadi ada sipil dan arsitek Di BG001 Di sini Klasifikasi sipil Atau mekanikal Atau manajemen pelaksanaan Atau geoteknik Dan Subklasifikasi geoteknik Dan fondasi Atau subklasifikasi Bangunan lepas pantai Atau subklasifikasi Teknik mekanikal Atau subklasifikasi Keselamatan konstruksi Jadi ini Pilihannya beda-beda ya Tergantung dari Subklasifikasinya Nah jadi itu Seperti itu ya Cara membacanya Dari Permen BOPR nomor 6 Kita akan lihat yang Jasa konsultasi Oke Sebentar Ini ada Kita lihat lagi Yang ini Ini ada banyak nih Penyiapan lahan PL 003 Subklasifikasinya Nah ini Jadi ini Penyiapan lahan ya Untuk konstruksi berikutnya Segala macem Ini banyak ya Direksi kit Semuanya ada di sini Deskripsinya Dan ini Termasuk sifat spesialis Jadi kalau untuk Sampai sekarang Sampai sekarang Di video ini dibuat Spesialis itu Gak ada Kecil menengah besar Jadi spesialis ya Spesialis Seperti itu Dan dia Sumulannya cukup banyak Ada PL4 PL6 PL7 Ya Oke Ini pengolongan Usahanya Ya karena tadi kan Gak ada Kecil menengah besar ya Makanya di strip Nah ini peralatannya Kemudian ini Bidang keahliannya Klasifikasi sipil Klasifikasi sains Nah beda lagi kan Jadi nanti bakal beda-beda ya Jadi seperti itu Nah terus kita akan lihat lagi Yang jasa konsultansi Ini mesti kebawah lagi Ini instalasi mekanika Masih spesialis Masangan rangka atap Oke ini Jadi ini Jasa konsultansi konstruksi ya Contohnya KBLI 71102 Ya aktivitas keinsinyuran Dan konsultasi teknis JBDI Nah ini Lebih ke konsultan Dan pengawas ya Ini Perencanaan-perencangan Pengawasan dan manajemen Penyelenggaran konstruksi Nah ini kalau udah ngambil Subklasifikasi Atau klasifikasi KBLI dari 71102 Atau yang kepala 7 Itu udah gak bisa ngambil yang konstruksi Atau integrasi Jadi Khusus yang Jasa konsultansi konstruksi Jadi satu Entitas badan usaha Cuman bisa ngambil yang Jenis KBLI nya Bukan konstruksi Dan bukan konstruksi integrasi Itu dua itu gak bisa diambil Nah ini ada contohnya lagi Subklasifikasinya ada banyak ya Bisa dilihat Jadi seperti itu Ini ada umum Nanti ada juga spesialis Nah jadi kurang lebih ya Seperti itu Cara membaca Dari KBLI Nanti kalau misalkan Misalkan ada Anda ada mau Buat kontraktor Ini bisa Lihat dari sini acuannya Untuk sampai sekarang ya Atau misalnya Mau buat konsultan Nanti pilih KBLI nya yang mana Syaratnya apa Dan Ingat juga bahwa ada Peraturan lainnya Yang perlu dilihat Yaitu tadi PP nomor 5 tahun 2021 Dan juga Permain PUPR nomor 8 tahun 2022 Itu ada tentang relaksasi Selain daripada ini Nah Jadi sekian dulu Untuk video kali ini Jika ada pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa